Pemirsa nama-nama program sejumlah instansi pemerintahan viral di media sosial karena dianggap nyeleneh. Menurut publik, singkatan-singkatan yang dibuat tidak hanya nyeleneh, namun tak jarang juga menimbulkan kesan konotasi negatif. Berawal dari program rancangan pemerintah Kabupaten Cirebon, yang merupakan kepanjangan dari sistem pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan. Program ini bertujuan untuk melengkapi kebutuhan warga kurang mampu di daerah itu. Namun, singkatan dari program ini justru menjadi sorotan publik dan membuat heboh masyarakat, terutama di media sosial. Singkatan dari aplikasi Pemkap Cirebon ini justru dinilai memiliki arti negatif dan layak dikaji ulang. Berikutnya pemirsa singkatan dari Sistem Informasi Konsultasi Hukum Online Pengadilan Negeri Semarang. Sesuai dengan namanya, program ini adalah rancangan dari pemerintah kota Semarang. Singkatan tersebut disorot publik karena dianggap mirip umpatan dalam bahasa Inggris. Setelah sempat membuat ramai, PN Semarang akhirnya tidak menggunakan lagi nama tersebut karena dinilai mengundang kontroversi. Berikutnya ada aplikasi yang merupakan program unggulan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Aplikasi ini bertujuan menggencarkan pengembangan ternak sapi potong di klaster perkebunan kelapa sawit. Siskaku Intip adalah singkatan dari Sistem Integrasi Kelapa Sawit Sapi berbasis kebitraan usaha Inti Plasma. Ada pula Simonto atau Sistem Monitoring Stok dan Kebutuhan Pangan Pokok. Meski berkonotasi negatif, program ini memiliki tujuan untuk membantu kinerja pemerintah daerah kota Surakarta. Setelah viral, Pemkot Surakarta berjanji akan mengevaluasi penggunaan akronim ini. Berikutnya pemirsa ada aplikasi masyarakat berdedikasi memperhatikan angkatan kerja rentan atau disingkat menjadi Mas Deddy Memang Jantan. Program yang seolah memberi arti jantan atau gagah pada pria bernama Deddy ini bertujuan untuk memberikan perlindungan pada pencari kerja sehingga nantinya bisa menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan. Terakhir pemirsa ada program dari kota Bengkulu yakni Jebol Yamas. Ini juga menjadi sorotan publik karena dinilai memiliki nama yang nyeleneh. Program ini sudah ada sejak tahun 2022 di wilayah kerja Puskesmas Anggut Atas. Menurut pihak Puskesmas tidak ada makna negatif pada singkatan ini melainkan hanya sebuah nama program inovasi. Jebol Yamas adalah singkatan dari Jemput Bola Layani Masyarakat.